Tetapi tantangan sekarang ke depan berbeda, tetap berbeda, persatuan-kesatuan tetap dijaga tetapi kita harus menghadapi tantangan ke depan yang lebih berat Pemirsa Ibas KTV, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan Pak Aji tentang pentingnya menghayati nilai-nilai Pancasila Karena ini merupakan hasil pemikiran dan rumusan dari pendiri bangsa dan tentunya itu hadir untuk mempersatukan kita semua dalam kedaulatan negara yang kita cintai ini Nah sekarang kita ingin menggali lebih lanjut dari Bapak Dr. Sumantri, apa kabar Pak Sumantri? Sehat Pak ya? Alhamdulillah Beliau narasumber dari Dewan Ketahanan Nasional sekaligus pakar politik nasional Yang insya Allah pada kesempatan ini kita ingin menggali apa arti Sumpah Pemuda bagi kehidupan kita di Indonesia Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada para audiens dan khususnya para santri Saya ingin menyampaikan beberapa pemikiran saya tentang Sumpah Pemuda Kalau kita pelajari tentang Sumpah Pemuda pada 28 Oktober ya Itu ada tiga hal ya Hal yang pertama bahwa Sumpah Pemuda itu dibangkitkan oleh semangat anak-anak muda ya Untuk mempersatukan bangsa karena kita terdiri dari berbagai suku, agama dan seterusnya waktu itu Bahasa 1, Bahasa Indonesia, Bertumpah Darah 1, Tumpah Darah Indonesia, dan Bangsa 1, Bangsa Indonesia Tiga hal itu adalah merupakan pesan-pesan yang membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan Pada saat itu tujuannya adalah merebut kemerdekaan dari penjajah Tetapi tantangan sekarang ke depan berbeda, tetap berbeda Persatuan-kesatuan tetap dijaga tetapi kita harus menghadapi tantangan ke depan yang lebih berat Adik-adik, para santri, saya sangat berharap Belajarlah dengan tekun, kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi Ilmu agama Islam secara mendalam supaya iman semakin kuat Mengapa demikian? Sebab persaingan besok semakin lebih berat Jadi teknologi, apalagi sekarang ya Teknologi informasi dan komunikasi berkembang begitu cepat Adik-adik dari santri itu harus menyadari bahwa sekarang kita masuk era 4.0 Jadi industri itu berbasis teknologi Bahkan besok 5.0 itu robotik Jadi kita bisa ketinggalan kalau kita tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Tetap harus dikuasai iman dan takwa yang baik Supaya kita tidak terjerungus ke dalam hal-hal yang bisa memecah belah bangsa Tadi semangat persatuan-kesatuan disitu Nah yang kedua, mengapa pengetahuan teknologi, sains dan pengetahuan tentang Islam tentunya ya Di perdalam, karena kita harus menjadi sumber daya manusia yang berdaya saing Begitu ya Pak Ustadz Umar Jadi saya sangat berharap di sekolah ini ya Pak ya Ibnu Abbas Ibnu Abbas ini menjadi pionir di dalam mengembangkan kemampuan santri-santrinya menjadi santri yang mempunyai kemampuan teknologi Siap Memperkuat iman, Islam Nah disitu ada dua hal yang bisa dilakukan Menyebarkan dakwah secara baik Dan satu lagi barangkali pesan saya ya Pak Barangkali Pak Ustadz bisa melatih dan mendidik supaya mengisi konten yang kreatif Untuk menyebarkan narasinasi agama, ajaran agama yang sejuk dan damai Supaya bisa melawan, melakukan kontrol terhadap apa itu, ajaran provokasi hoax yang kira-kira menyudutkan kita Kira-kira itu dulu Pak Baik, baik Terima kasih Pak Jadi dalam hal ini arti sumpah pemuda itu membangkitkan kembali semangat kepemudaan Pak ya Sesuai perjuangan, sesuai konteks yang ada pada saat itu Kalau dulu konteks perjuangannya itu Yo angkat bambu runcing melawan penjajah Kita sekarang ambil keyboard, ambil HP, lawan hoax-hoax itu dengan nilai-nilai ya Jadi senjata kita sekarang itu HP untuk melawan hoax-hoax yang masuk itu Iya Pak, semoga semangat ini bisa tertangkap di kalangan pemuda Karena bagaimanapun ini sudah menjadi bagian dari hidup anak-anak muda sekarang Tinggal bagaimana kita mengisi kontennya Dan itu insya Allah yang akan kita tanamkan melalui pendidikan di pondok pesantren Insya Allah Pak Terima kasih Pak sudah mensir ke sini, Jazakumullah wa khairan Terima kasih para pemirsa Ibas KTV Dan Alhamdulillah apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sumantri tadi Bisa menjadi penyemangat kita semuanya Untuk bisa lebih aktif, lebih atraktif Dalam menyampaikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai kebangsaan Ke seluruh dunia Demikian Jazakumullah wa khairan Terima kasih Pak Dr. Sumantri Terima kasih Pak Dr. Sumantri